Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar semuanya guys Ketemu lagi di rumah belajar 123 Kali ini saya ajak anda ya Untuk mengenal salah satu tanaman Yang pasti udah anda tau ya Ini tanamannya biasanya ditemukan Di kebun-kebun Bisa juga di sawah-sawah gitu ya Tapi yang saya temukan ini Di jalan ya guys ya kebetulan ya Oke sebelum saya tau namanya apa Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen Dan juga share untuk menemukan channel ini Udah lama banget ya Kita gak ngobrolin tentang tanaman-tanaman yang Kalau beberapa waktu yang lalu itu hampir Ini ya hampir banyak banget Tapi sekarang ini disela-sela aja ya Disela-selanya video-video yang lainnya Saya sempatin untuk mencari tanaman guys ya Nah tanaman ini punya nama kalau di daerah Jawa disebut sebagai kembang telang Nama latinya itu Clitoria ternatea guys ya Terus kemudian asal dari tanaman ini dari mana? Dari Asia tropis ya Dan ini kategori termasuk polong-polongan ya Nah tanaman ini guys ya Ini yang saya temukan kebetulan ada yang warnanya Ungu tua atau biru ya ini ya Kalau ini di video kayaknya warnanya agak ungu-ungu tua gitu ya Tapi kalau aslinya itu warnanya biru Oke sejak dulu ini ditanam di pekarangan sebagai tanaman hias Dan ternyata bunganya ini biasa ya Sudah gak asing lagi ya Bagi masyarakat dulu itu dimanfaatkan untuk Pewarna makanan dan kue Terus kalau untuk di Malaysia guys ya Bunga ini dipakai untuk mewarnai ketan ya Terus kemudian kalau di Thailand ini dipakai untuk minuman Sementara kalau di Indonesia ini biasanya digunakan untuk Teherbal dan juga pewarna ini ya Nasi untuk nasi telang Jadi warnanya biar agak biru-biru gitu Nah guys untuk manfaatnya sendiri Apakah hanya untuk manfaat pewarna makanan? Sebenarnya sih enggak ya Ini berdasarkan catatannya yang saya himpun Dari mana-mana Mungkin ya enggak lengkap banget sih ya Tanamannya pun juga saya himpun dari yang saya temukan di pinggir jalan Nah ini kebetulan tumbuh liar aja gitu loh Manfaat yang pertama ini untuk kesehatan ya Bisa digunakan untuk meningkatkan daya ingat Terus yang kedua mengatasi gangguan kecemasan guys ya Terus yang ketiga bisa meringankan depresi Terus selanjutnya guys Kembang telang ini atau bunga telang ini bisa digunakan untuk antioksidan Nah di masa depan ini dipercaya bisa digunakan untuk terapi dalam mencegah atau memperlambat penyakit degeneratif Terus kemudian bisa digunakan untuk menyembuhkan luka ya Terus kemudian untuk mengurangi peradangan Nah karena radang itu juga lumayan sakit ya Terus kemudian bisa juga digunakan untuk menyehatkan jantung ya Nah ini bunganya dijadikan teh Terus kemudian Manfaat lagi yang lainnya digunakan untuk mengatasi gangguan pada mata Terus kemudian meredakan batu dan asma ya guys ya Terus manfaatnya yang lainnya lagi Nah ini ya Stop dulu sebentar Manfaat yang lainnya lagi ini saya tunjukin ya Ini dari tanaman yang berhasil saya ambil ini guys ya Ternyata ini ya saya gak ngerti apakah ini dari yang saya ambil itu bisa hidup ini ya Bisa bertahan mudah-mudahan saja Oke lanjut lagi ya Ini saya tunjukin aja tanaman bunga telang yang saya ambil Saya pinggul dayain karena ternyata manfaatnya cukup lumayan banyak ya Terus kemudian bunganya juga seru ya Bisa digunakan untuk warna-warna gitu Terus lanjut lagi ya Selain manfaat yang sudah saya sebutin tadi Ternyata masih ada lagi ya Untuk meredakan batu dan asma Terus kemudian Membuang racun di sistem pencernaan Nah ini juga ya Membantu meredakan demam Akibat peradangan dalam tubuh Terus kemudian manfaat selanjutnya Memperlancar metabolisme tubuh Aduh ternyata masih ada lagi guys ya Manfaat yang lainnya yaitu untuk menurunkan Tekanan darah tinggi ya Dan juga digunakan untuk mengontrol kadar gula darah Nah itu manfaat yang berhasil saya himpun guys ya Terus kemudian saya juga ini ya Ingatin lagi seperti yang sebelum-sebelumnya Bahwa tanaman herbal itu memang Ada manfaatnya ya Cuman kita gak boleh mengkonsumsinya itu Dalam jangka panjang Tapi sepertinya Ini ya makanan atau buah dan sebagainya Itu kalau kita konsumsi tanpa adanya variasi Cuma itu aja ya Sama aja bohong ya Itu memang sangat membahayakan nanti ya Kita gak ngerti sih jangka panjangnya kayak apa Tapi tentu saja ya guys ya Kalau kita mengkonsumsi yaudah Ketika kita sudah Ini ya sudah mencobanya mungkin beberapa kali ya Udah kita stop aja Jangan digunakan selama bertahun-tahun dan sebagainya Karena tubuh kita juga membutuhkan asupan dari Tanaman-tanaman yang lainnya ya guys ya Jadi seperti itu guys Ini bisa kita lihat ya Bunga telang dalam model yang warna-warni Ada yang warnanya ungu Seperti ini ungu muda Kemudian ungu tua Terus kemudian ada yang berwarna biru ya Seperti ini Dan kalau ini bisa ditambahkan sama jeruk nipis ya Untuk warna yang lebih ungu Ungu yang gelap gitu Oke guys terima kasih yaudah gabungan Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax